Intro Pelatih timnas Indonesia U16 dimasak tim regaskan bahwa tim asuhan yang untuk mengarahkan kemampuan terbaik agar bisa menjadi juara Indonesia pun sudah memetik kemenangan atas Vietnam dalam fase grup Indonesia memetik kemenangan atas Vietnam di fase grup dengan susah payah Indonesia ketinggalan lebih dulu akibat Gol Nguyen Chong Pong Arkan Kaka dan Nabil Ashura pun yang menjadi penentu kemenangan Indonesia Saya meminta kepada para pemain untuk memberikan yang terbaik di final karena kesempatan tidak datang dua kali Saya berharap mereka mengukir prestasi terbaik untuk karir dan itu akan menjadi hadiah kemerdekaan bangsa Indonesia Saat ini pemain dalam kondisi yang sangat baik Tidak ada yang mengalami cedera Kami tadi berlatih ringan dan memulihkan kondisi pemain agar mereka lebih siap di partai final nanti Kata Bima Sakti Lebih lanjut Indonesia sudah berhadapan dengan Vietnam sebanyak 4 kali di Piala AFF U16 2022 Indonesia pun menang 3 kali dan kalah sekali Adapun Piala AFF U16 sudah digelar sebanyak 15 kali sejauh ini Thailand dan Vietnam merupakan tim peraih juara terbanyak di sepanjang gelaran Piala AFF U16 Kedua tim itu pernah meraih gelar juara di turnamen tersebut sebanyak 3 kali Vietnam meraih juara pada edisi 2006, 2010, dan 2017 Adapun Australia, Malaysia, dan Myanmar telah meraih 2 gelar juara di Piala AFF U16 Lantas pertanyaan pun muncul terkait berapa kali timnas Indonesia meraih juara di Piala AFF U16 Usut punya usut, karuda muda baru merasakan 1 gelar juara sepanjang 11 edisi di turnamen usia muda tersebut Timnas Indonesia U16 akan menghadapi Vietnam U16 di final Piala AFF U16 2022 Tetapi anak asuh Bima Sakti harus waspada karena pelatih Borussia Dortmund U16 Carsten Georges menyebut Vietnam menakutkan Timnas Indonesia pantang jemawa meski sempat menang atas Vietnam di fase grup Piala AFF U16 2022 Hasil itu sebaiknya tidak menjadi patokan Sebagai informasi, sebelum bergulirnya Piala AFF U16 Vietnam menjalani pemusatan latihan di Jerman Di sana Vietnam U16 berkesempatan menjalani uji coba dengan klub elit Eropa Dortmund U16 Vietnam pun menghadirkan kejutan di laga tersebut Tim berjulung Young Golden Star Warriors itu menahan imbang Dortmund U16 dengan skor 2-2 Hebatnya, Vietnam U16 mampu unggul 2-0 terlebih dahulu Performa Vietnam U16 pun membuat kagum pelatih Dortmund U16 Carsten Georges Georges bahkan memprediksi bahwa Vietnam U16 akan menjadi tim yang ditakuti di masa depan Oleh sebab itu, tim nasi Indonesia tidak boleh jemawa meski sempat menang atas Vietnam di babak penyisihan Vietnam U16 memang mengunci tiket final Piala AFF U16 2022 Usai menang 0-2 atas Thailand U16 di babak semifinal Sementara itu, tim nasi Indonesia melaju ke final berkat kemenangan 5-4 atas Myanmar via adu penalti Di sisi lain, tim nasi Indonesia mempunyai misi untuk memberikan kado kemerdekaan RI yang ke-77 Garuda muda melawan tim nasi Vietnam U16 di final Piala AFF U16 2022 Di Stadion Magu Harjo Sleman pada Jumat 12 Agustus 2022 Final antara Indonesia vs Vietnam pun berjarak 5 hari dari HUT kemerdekaan RI ke-77 Muhammad Iryawan selaku Ketua Umum PSSI Meriaskan akan membawa seluruh orang tua pemain tim nasi Indonesia U16 Untuk menyaksikan laga final Piala AFF U16 2022 kontra tim nasi Vietnam U16 di Stadion Magu Harjo Sleman Pada Jumat 12 Agustus 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat Hal itu dimaksudkan supaya pemain tampil lebih termotivasi Sehingga membantu tim nasi Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022 Saya sudah mengatakan hal itu kepada anak-anak waktu technical meeting Kami mengundang orang tua mereka ke Yogyakarta dan menyiapkan akomodasi serta transportasi Kata Muhammad Iryawan Iwan Bule Sapaan Agrab Muhammad Iryawan mengaku sudah menghadirkan orang tua kapten Sekaligus back tengah tim nasi Indonesia U16 Muhammad Iqbal dijaga dari Bandung di pertandingan melawan Myanmar semalam Keberadaan orang tua membuat Iqbal tampil maksimal Ia pun sukses menjadi eksekutar penalti tim nasi Indonesia U16 di laga kontra Myanmar Tim nasi Indonesia U16 memburu trofi Piala AFF U16 2022 setelah melangkah ke final Adai kembali menjadi kampiun itu merupakan gelar Piala AFF U16 kedua Indonesia sejak 2018 Di final, tim nasi Indonesia U16 akan melawan Vietnam di Stadion Magu Harjo Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat Meta melolos ke final usai mengalahkan Thailand 2-0 di semi-final Sebelum final, dikelar laga perebutan tempat ketiga antara Thailand versus Myanmar Pada Jumat 12 Agustus 2022 pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Sekarang, yang jadi pertanyaan Sanggupkah tim nasi Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022? Lebih lanjut, tim nasional Myanmar U16 gagal ke final Piala AFF U16 2022 Usai dikalahkan tim nasi Indonesia U16 di semi-final yang berakhir pada Rabu 10 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat Meski disingkirkan tim nasi Indonesia U16, latihan Myanmar U16 Aung Zamyong Terkata justru menjagokan skuad Garuda Asia untuk menang di final dan menjuarai Biala AFF U16 2022 Myanmar U16 digempur habis-habisan oleh pemain tim nasi Indonesia U16 pada babak semi-final Biala AFF U16 2022 Bermain di Stadion Magul Harjo Sleman, Shinwara Aung, dan kolega mati-matian menahan tim nasi Indonesia U16 dengan skor 1-1 di waktu normal Sayangnya saat babak adu penalti, satu pemain Myanmar U16 gagal mengeksekusi dengan baik Hingga akhirnya ditepis keeper tim nasi Indonesia U16, Andrika Fatir Karena itulah Myanmar tersingkir dengan kekalahan 4-5 di babak adu penalti Aung Zamyong pun memuji kualitas pemain tim nasi Indonesia U16 Dirinya mengakui sudah berjuang keras agar anak asuhnya bisa mencetak gol tambahan Namun hal itu tidak terjadi, lataran para pemain Myanmar U16 sering kehilangan bola Pemain Indonesia bagus, habis-habis sudah mencoba dengan keras untuk mencetak gol Tetapi akhirnya Indonesia bisa menang Kata Aung Zamyong, Rejumpa Pers Pasca Laga, Kamis 11 Agustus 2022 Myanmar U16 yang kalah adu penalti dengan skor 4-5 itu pun amat disesali oleh sang pelatih Namun Aung Zamyong pun berharap para pemain Berharap para pemainnya bisa mengambil pelajaran dari turnamen tersebut Saya berharap pemain saya bisa berkembang lebih pesat usai turnamen ini Sambung Aung Zamyong Benariknya Aung Zamyong menjagokan tim nasi Indonesia U16 Untuk menjuarai piala AFF U16 2022 Hal itu diungkapkannya usai hendak meninggalkan konferensi pers tersebut Terima kasih semuanya, Indonesia juara, terima kasih Kata Aung Zamyong, diiringi tepuk tangan dari para awak media yang hadir Selanjutnya, tim nasi Indonesia U16 akan menghadapi Vietnam U16 di final piala AFF U16 2022 Laga tersebut akan dihelat di Stadion Maguwo Harjo, Sleman Pada Jumat 12 Agustus 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat Terima kasih kerana menonton!